Intro Setelah menempuh 4 hari perjalanan, akhirnya Kaim Lawit tiba dan sandar di pelabuhan Sibolga Sumatra Utara Disambut dengan langit sore yang indah Sandarnya kapal lawit di Sibolga ini merupakan momen tahunan yang terjadi di setiap akhir tahun Sebab saat ini Kaim Lawit hanya berlayar dari Jakarta ke Sibolga saat musim libur natal dan tahun baru Semakin malam, kapal lawit semakin dipenuhi oleh para pemudik yang naik dari Sibolga dan hendak ke nias Perumpang berdesak-desakan naik melalui tangga lambung kapal Setelah 3 jam bersandar, akhirnya pukul setengah 10 malam Kapal lawit kembali diberangkatkan dari Sibolga dengan tujuan berikutnya adalah pelabuhan Gunung Sitoli Pulau Nias Terima kasih telah menonton! Kopi malam bersama Mas Adi Kita dapat kawan baru, mantap! Mau kemana Mas Nias? Sama, ke Sibolga Sibolga Ter Sibolga menuju ke Gunung Sitoli Keren, keren, keren Gak nyangka ketemu Gokil Setelah banyak berbincang dengan Bang Adi Kita pun kembali ke dek masing-masing Bang Adi dapat di dek 3 bagian belakang Sedangkan saya di dek 3 bagian depan Dan kita pun tidur Dan nanti pagi kapal akan sandar di pelabuhan Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Ya! Tidak menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Dan sebentar lagi kita akan sandar kiri di pelabuhan Gunung Sitoli Nias! 4.39 Awal 1 jam setengah setengah jadwalnya sih jam 6 pagi santar disini tapi ini lebih cepat nonton jangan sampai ada barang anda yang tertinggal atau tertogar di atas kapal dan apabila telah diperkenalkan turun-turun dengan tertim rantur serta berhati-hati tanda lain tandailah nah jadi kapal lawit ini berhenti di Gunung Sitoli itu sekitar 3 jam nanti jam 8 pagi KM Lawit langsung melanjutkan perjalanan ke Jakarta tapi nggak mampir ke Sibolga dari Gunung Sitoli langsung mampir ke arah Padang Teluk Bayur nah setelah itu langsung ke arah Jakarta sampai Jakarta tanggal 27 Desember gitu kalau tiba-tiba gamut bisa nih saya naik ini lagi balik kayaknya langsung ke Pontianak deh lewat Tanjung Pandan Lawit ini nah tiketnya mungkin bisa gosok kali dan nggak tahu ya ini penumpang semuanya turun di Gunung Sitoli atau mau ke Padang Teluk Bayur sepertinya kapal kapal dari Sitoli ke Teluk Bayur kayaknya nggak tahu ya kapal reguler ada atau enggak ya dari Kementerian Perhubungan dan seluruh kru KF lalu mengucapkan selamat datang 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 kepada penumpang pada saat berhenti kapal agar berhati-hati dan pelan-pelan saja 4 5 4 Oh udah sandar nyata berarti disebelah kanan ternyata sandarnya kanan dikirin sandar kiri dan kapal ini berangkat lagi dari Gunung Sitoli itu jam 9 pagi tadi infonya langsung ke Jakarta tapi sehingga dulu di Teluk Bayur Padang oh iya penuh tas saya di dalam masih oke teman-teman setelah 4 hari 4 malam akhirnya kita tiba juga di tujuan akhir yaitu Nias Sumatera Utara hati rasanya tenang dan damai gitu ketika mendengar lantunan ayat suci tapi di pulau yang dimana mayoritas penduduk di pulau ini itu non muslim oh iya tadi saya juga udah tanya kepada Bang Justan katanya sih di pulau Nias ini belum ada ojek online tapi adanya RBT RBT itu kayak semacam apa ya ojek pangkalan gitu lah dan saya beritahu RBT itu artinya adalah rakyat banting tulang yaudah nanti kita lihat aja gimana sistemnya kurang paham juga saya yang penting saya mau turun dulu dari kapal ini saat dan perhatiannya kami utapkan terima kasih yuk sepertinya pintu keluar atau pintu masuk gitu di sana apa di sana ya kayaknya di sana deh Sabtu 24 Desember jam setengah 6 pagi kita udah sampai di Gunung Sitoli Nias Sumatera Utara jadi Gunung Sitoli ini salah satu pusat kota di Nias kayak ibu kota mungkin ya Gunung Sitoli jadi perjalanan kita dari Jakarta ke Gunung Sitoli ini kurang lebih kita berangkat Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 4 hari ya 4 hari 4 malam ya bener mantap kayak setelah ini saya mau kayaknya mau turun deh mau lihat-lihat suasana di luar seperti apa ini lagi di D7 tadi habis hubuhan dan Mas Adi masih nunggu di sana ayo kita samperin Mas Adi nah saya itu dari beberapa hari yang lalu udah pesen penginapan tapi penginapannya jauh banget cuy deket bandara karena kenapa saya pilih deket bandara karena emang itu penginapan yang paling murah di aplikasi ya dan ini sekarang saya lagi mikir nih gimana caranya untuk bisa ke bandara tersebut karena info dari Bang Justan disini tuh belum ada ojek online yah nantilah kita lihat aja gimana sistemnya saya tuh penasaran disini ada gojek gak ya kita coba ya gojek gojek go ride apakah ada disini ya kasih tujuan ke bandara deh nah binaka lanjut wah tidak ada gojek di kota ini sobat coba kita grab 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 semoga ada sobat 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 grab 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 kalau gak ada gimana ya berdua amat gini bulik bandara bandara atuh tidak ada anjir gak ada juga disini gajek co wah gak ada juga disini kacau kacau ke Maksim ada kali yang Maksim biasanya Maksim itu menjangkau daerah-daerah yang seperti ini Kematang Sienter Nias Gunung Sittoli Tidak mau Tidak mau juga Tidak ada juga di sini Kayaknya mungkin ada aplikasi lain Coba cari Nias Tidak ada ya Gimana nih ya Nah ini pengenapan saya Jaraknya 18km dari sini Kok bisa saya milih di sini ya Saya pikir tuh ada penyewaan motor Jadi nanti tuh niatnya saya mau nyewaan motor di Gunung Sittoli Nanti bawa motornya ke pengenapan Dan ternyata Gak tau nih ada penyewaan motor atau gak di sini Semoga aja ada sih Nanti saya bawa motornya ke pengenapan Ya ternyata sih gitu Tapi ya Kita lihat nantilah Yang murah di sini doang sih Di sini-sini mahal 300-400 Dua malam tekor juga 600 Ini depok Dan saya di sini Di pulau Nias Wow Luar biasa Gambutnya Oke teman-teman Sekarang jam 5 Lebih 5.6 Saya masih di atas kapal KM Lawit Dan rencananya saya dan Mas Adi Akan turun nanti setelah matahari terang Dan ini lagi di dek paling atas Di tafetaria Tuh Udah tuh Windahnya dunia Semoga cerah bagi ini Nah ini masih banyak Orang-orang yang turun Kesi yang mencok Jangan lupa Lupa Berasa Kasi Kesi 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 selamat menikmati selamat menikmati masih rame masih belum banyak yang turun ya tuh oh ini dari tadi pagi loh ini belum masih banyak yang turun ini Oh pada turunin tas lewat ini tali pakai tali itu diket kita coba membelah lautan manusia nurunin barang pakai ini barang-barang kekerekan kekerekan alhamdulillah kita turun juga wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Kayaknya dia, oh ini, wah cakep banget, depan bang, oh gila, gokil banget sih, oh pake tangga ini juga nih, mesti banyak yang belum turun loh ternyata, Wuh, mantap, akhirnya sampai juga di Nias setelah tiga hari perjalanan dari Jakarta, ah rasanya luar biasa, nah kapalnya akan balik lagi ke Jakarta jam 9 nanti jam 9 pagi teman-teman, Wuh, gagahnya, lawit, terima kasih KM Lawit, terima kasih untuk KM Lawit, walaupun saya tidak dapat kamar, tapi ini perjalanan yang luar biasa, pertama kali naik kapal lewat samudera India, Wuh, gokil, Bang Erwin, sini Bang Erwin, oh parah Bang Erwin nih, harusnya saya sama Bang Erwin kesini nih, ke Nias, tapi Bang Erwinnya tidak bisa berangkat, tiba-tiba, kita cancel Bang Erwinnya, wah cakep banget teman-teman, Wuh, gila damai banget disini, parah, wah, ini kapal satu-satunya yang sandar di Perubahan Angin Gunung Sitoli, kapal penumpang Pelni, mantap, dan ini berangkatnya hanya saat-saat hari Natal tahun baru aja, dan akan sandar disini lagi tuh tanggal 4 Januari kalau nggak salah kapal ini, nah, setelah itu, akan sandar lagi di tahun 2023, nggak kerasa ya, sekarang 2022 akhir, 2022 lalu, tahun baru, 2021, saya lagi berada di Kalimantan, dan sekarang ada disini, Nias, ini pertama kali saya kenias, wah, sejuk banget disini, terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton video ini, pokoknya ikutin terus, karena setelah ini saya pengen mencari-cari penginapan, sepertinya saya tidak jadi penginapan yang ada di ujung sana, sepertinya nyari penginapan yang ada disini saja, kalau ada, wah, gokil, sepertinya nyari penginapan yang ada di nah, ini kita pengen jalan ke sana, disana ada salah satu kapal yang baru sandar, yaitu Wira Nauli, dari arah Sibolga, yang tadi malam berangkat, nggak jauh dari kapal kita berangkatnya, Bang, eh, eh, jangan lupa, namanya apa bang ya itu bang? vlog Adi vlog Adi oke, mantap, semoga selamat sampai Maroke, jadi abang ini lagi, menun, apa ya, menjalankan misi Sabang Maroke bang ya? gokil, 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 udah berapa lama nggak pulang bang? vlog, dalam perjalanan ini sudah 1 bulan atau 2 bulan, dari, tanggal dari bulan apa? 4 November 4 November oh, tanggal 3 November itu ulang tempuh, besoknya aku langsung, waduh, ini estimasinya 1 tahun setengah sampai 2 tahun, waw, gokil, goks, pokoknya tonton channelnya bang, vlog Adi, mantap! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, ini di belakang ini ada kapal Wira Nauli yang semalam berangkat dari Sibolga juga menuju ke sini, ke Gunung Sitoli, teman-teman tadi kata Mas Adi sih tarifnya ini 120 untuk penumpang, sedangkan Pelni itu 75 jadi makanya banyak orang yang naik Pelni nah, bedanya kalau kapal kita itu, Pelni nggak bisa angkut mobil, truk gitu ya tapi untuk KM ini, Wira Nauli itu bisa, karena dia jenisnya Roro kapal ferry jadi ya mantap, bisa naikin motor atau truk gitu keren ya oke teman-teman, di jam 8, nah ini klakson, klakson, klakson sekali fung 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 ntar satu jam lagi kapalnya berangkat ke Padang, Teluk Bayur nih jam 8 ih, bagus ya airnya rasa inginnya burstong nih ke Labuhan Gunung Sitoli Nias sini Bang jam jam 8 ini dia pelabuhan Nias Gunung Sitoli kita nyari warung Bang nggak Pak mau mencari makan kita mau makan barang 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 si Abang barang si Abang udah, udah buka ini lah ya karena pernah dipakan mau sih Pak makasih kita lihat-lihat dulu aja kita makan kita makan apa nih Bang kita makan apa nih Bang kita cari nasi ini aja asam gitu 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 ini dia teman-teman pelabuhan Gunung Sitoli di Nias di sini banyak ojek-ojek yang nawarin dan di sini tuh nggak ada ojek konten grab gojek itu nggak ada di sini di opang iya ojek-ojek lokal kita keluar ketika tapi karakternya sama kayak orang sumpah orang apa? karakternya sama kayak orang Sumba oh gitu ya? Sumba gitu? Sumba intit ya nih ujak wisata mohara indah rame juga ya elem muslim nah setelah ini saya dan Mas Adi tentunya akan berpisah karena Mas Adi juga udah ada agenda sendiri dan nanti jam 10 Mas Adi akan dijemput teman dan saya tetap solo trip sendirian dan bagi teman-teman yang bertanya tentang Bang Justan, Bang Justan dia masih di dalam dan nanti Bang Justan naik travel ke arah Nias Utara dan untuk Pak Azhari juga sama jadi nanti Pak Azhari itu naik travel ke arah Nias Utara jadi orang-orang yang dari arah perantauannya nih kebanyakan mereka itu nggak di Gunung Sitoli melainkan di Nias-Nias kayaknya sebagian Selatan dan di Nias bagian Utara gitu teman-teman dan mereka akan naik travel ke sana jadi di sini tuh nggak ada apa istilahnya ya? nggak ada kayak angkot atau bus gitu jadi pada naik travel oh ya untuk angkot ada deng ke arah bandara dan untuk bus juga ada bus Damri dari sini Gunung Sitoli ke arah Nias Selatan tapi cuma ke Nias Selatan ya untuk bus Damri ke arah Nias Utara untuk saat ini belum ada gitu teman-teman tapi untuk jadwal bus Damri dia siang sekitar jam 2-an dari Gunung Sitoli nah ini kita makan pagi dulu di RM Muslim ayam gula ada bu? ada ayam gula, ayam goreng, temg gula, temg gula, temg gula, temg gula, temg gula... oh saya nggak pakai acar bu ya? enggak 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 iya saya ayam goreng sama itu aja ayam goreng itu sama buahnya saja buah, buah, temg gula, 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 temg gula... menjual makanan, juga menjual tiket kapal, teman-teman jadi kalau kalian mau beli kapal bisa beli di warung si ibu ini namanya RM Muslim depan pelabuhan Gunung Sitoli Nias ibunya ramah dan baik dan tadi saya juga udah tanya-tanya info penginapan katanya di sekitar ini ada penginapan jadi disini tuh selain warung makan juga jual tiket kapal dari Nias ke Simulga dan ke Singkil jadi bagi teman-teman yang mau pesan tiket kapal bisa hubungin omar ini ke Simulga dan ke Singkil tanya-tanya aja jadwalnya mau beli tiketnya nah teman-teman ini informasi tambahan untuk kalian jadi di pelabuhan Gunung Sitoli Nias ini juga ada pelayaran yang menuju ke arah Singkil, Aceh dan juga ke Sibolga dan karena di pelabuhan itu infonya udah gak menjual lagi tiket alias udah gak ada loketnya jadi kalian harus pesan tiket kapal tersebut secara online atau bisa beli di agen-agen yang berada di sekitar pelabuhan Gunung Sitoli Nias ini oke teman-teman jam 9 lewat 1 selesai sarapan saya dan Mas Adi berjalan ke arah selatan pelabuhan angin Gunung Sitoli Nias tadi sih pas saya di dermaga saya melihat sebuah bangunan berwarna kuning yang lokasinya persis berada di pinggir laut dan sepertinya disana tempatnya enak untuk mengabadikan atau melihat keberangkatan KM Lawit yang sebentar lagi akan diberangkatkan dari pelabuhan angin Gunung Sitoli Nias menuju ke Padang dan tadi juga Mas Adi udah bertemu dengan salah satu rekannya namanya Kak May jadi Kak May ini adalah warga lokal asli Nias dan kita mau ketemuan di gedung kuning tersebut yah semoga aja nanti banyak informasi yang bisa saya dapat dari Kak May dan by the way kemarin itu dari beberapa hari yang lalu sebenernya saya udah cari-cari tentang penyewaan atau rental motor di Nias dan ternyata rental motor di Nias ini gak banyak dibandingkan dengan rental mobilnya untuk rental motor di Nias ini bisa dihitung dengan jari jadi bagi kalian yang pengen liburan dan pengen nyewa motor di Nias terutama saat musim liburan itu baiknya pesan dari jauh-jauh hari karena kalau tidak yah seperti saya sekarang ini sampai siang ini belum mendapatkan penyewaan motor itu karena udah habis semua jadi di Nias ini yang banyak itu ya rental mobil nah rencananya sih kalau siang ini saya dapat penyewaan motor saya akan bawa motornya ke penginapan saya yang berada di dekat bandara Binaka kemarin sudah pesan penginapannya itu per malam harganya 140.000 rupiah saya pesan lewat Traveloka karena jarak dari sini menuju ke penginapan tersebut lumayan jauh yaitu 18 km dan kalau naik becak motor pasti ongkosnya akan lumayan mahal gitu jadi mending cari rental motor di kota sini terus bawa motornya ke penginapan gitu maksud saya nah ini ada hotel-hotel juga di sini teman-teman ini apa nih? oh, Wery Bakery toko kue ini penginapan Hotel Vera nanti kita tanya-tanya ke saya ingat pakai GoPro ya kalau pakai hape ngeri ngeri dicomot orang hehehe nah ini banyak bencak motor-bencak motor juga di sini tadi teman saya yang sekamar itu dia ke pasar pasar Gunung Sitoli ini naik becak motor kena Rp25.000 dia ini ramai sekali ya itu itu gak pakai itu gak pakai oh, banyak ini L300 pelat BB pelat BB itu pelat itu mana ya? baru-baru biaya ini mau mobil-mobil ini ini ngapain ya? wah, rame juga ya di sini ini ada toko kopi kanah bang tadi si abang ini hampir kehilangan hape bang ya? gimana bang? hampir kehilangan hape? jadi ceritanya ngecas di tempat hape di ruang makan ya di ruang makan tadi terus ya biasa dipiarin aja kan? terus ada beberapa orang ngecas juga hapenya ngecas tapi setelah dia ngecas dia langsung ngecas ketahuan ketahuan ngeri juga ini jalan lintas sih markanya kuning ini jalan lintas utama berarti ya? dari nias utara ke nias selatan ya? berarti gunung sitoli nah ini ada gereja kita masuk ke gereja view-nya bagus langsung berada pandangan pelabuhan oh rame sekali sini ya tadi penginapan oh ada masjid Hanemushallah juga ada masjid box terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.